Belajar Matematika yang segan kreatif bersama Adiq Al mencari sebuah bilangan asli bersisa 1 Ketika dibagi 4, bersisa 1 ketika dibagi 3 dan bersisa 1 ketika dibagi 2 Bilangan terkecil mana yang memenuhi semua syarat itu? Oke, barangkali contoh ini kita bisa pakai coba-coba dulu ya Oke, karena bilangannya masih mudah Yaitu kita cek ya, adalah 12 ditambah 1 sama dengan 13, begitu Coba 13, kalau dibagi 4, kan sisa 1, betul kan? Oke, belajar Matematika, asik dan kreatif bersama 13, kalau dibagi 3, kan sisa 1 Oke, betul ya, sisa 1 kan? Nah, kalau 13 dibagi 2, hasilnya kan 6, sisa 1 juga Jadi, betul ya, adalah 13 Belajar Matematika, asik dan kreatif bersama Adiq Bagaimana kalau soalnya mulai? Begini nih, Geo mencari sebuah bilangan asli bersisa 2 ketika dibagi 6 Bersisa 2 ketika dibagi 8 Ayo, bilangan terkecil mana yang memenuhi? 6 x 8, 48 tambah 2, 50 ya 48 tambah 2 sama dengan 50 Ini memang betul Memang betul Tapi, apakah ini yang paling kecil? Coba, 50 Kalau kita bagi dengan 6, kan hasilnya 8, sisa 2 Betul? Kalau kita bagi 8 juga, kan 48 ya Berarti sisanya 2 juga, betul Tapi, ada yang lebih kecil enggak? Ternyata ada Yaitu, 24 ditambah dengan 2 Jadi, 26 Oh ya, 26 kita bagi 6, kan terdekatnya 24 Sisa 2, betul 26 kita bagi 8, kan hasilnya 3 kan? 24 kan? Gitu ya, 8 x 3, 24, sisa 2, betul Jadi, yang paling kecil adalah 26 Belajar Matematika, asik dan kreatif bersama, apik Jadi, caranya kita cari KPK dulu 6 dan 8 Ya, 24 Lalu, kita tambahkan dengan 2 Oke, siap? Siap dong Yuk, kita lanjut Belajar Matematika, asik dan kreatif bersama, apik Meti mencari sebuah bilangan asli, bersisa 3 Ketika dibagi 4, bersisa 3 ketika dibagi 6 Bidangan terkecil yang mana memenuhi semua syarat itu Maka, kita cari dulu KPK 4 dan 6 KPK 4 dan 6 adalah 12 4 x 6 sih 24 Tapi, kegedean 12 bisa dibagi 4 12 bisa dibagi 6 Lalu, ditambah dengan 3 Karena, sisanya 3 Gitu ya Maka, ketemulah 15 Setelah, saya sudah Belajar Matematika, asik dan kreatif bersama, apik Dengan cara yang sama, kita akan menjadi mudah ini ya Bilangan asli bersisa 3 ketika dibagi 4 Bersisa 5 ketika dibagi 6 Wah, bilangan terkecil mana yang memenuhi semua syarat itu Oke Kalau ini, sebenarnya kita juga masih bisa pakai coba-coba Yaitu, nanti ketemunya adalah 11 Tuh, kok bisa 11 gimana? Coba saja deh ya Kalau 11 ini Kita bagi 4 Nah, yang terdekat kan ini 11 ini Kalau dibagi 4 kan Sama dengan 8 Ditambah 3 kan Ya, 4 x 2 8 Sisa 3 Tuh, betul Kalau dibagi 6 Apa salah 5? Coba saja Kalau dibagi 6 Kan, 11 ini juga 6 Tambah 5 kan 6 x 1 6, sisanya 5 Betul juga Oke Tapi, kalau kita bisa 11 Jadi, gimana? Kalau gede, gimana caranya nanti Menentukan 11 yang ini Jangan khawatir Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama, Aprik Kita coba ini ya Geo mencari sebuah bilangan asli bersisa 3 Ketika dibagi 6 Bersisa 5 Ketika dibagi 8 Oke Bilihan terkecil mana yang memenuhi? Jadi, banyak yang memenuhi Cuma dibilih yang terkecil Jadi, sisa 3 Dengan sisa 5 Itu sama saja Karena sisa 3 Kalau Terhadap 6 Ya, modulus 6 Maka, 3 itu sama dengan Saja Dengan Min 3 Begitu ya Kalau 6 kan Jadi, 3 itu agar 6 Kurangnya 3 Begitu juga 5 5 dalam Modulus 8 Itu kan kurang 3 Tambah 3 kan Tambah 3 jadi 8 Tambah 3 jadi 0 Jadi, 8 itu danggap 0 Jadi, ini sama-sama min 3 Jadi, caranya adalah Karena sama-sama min 3 Kongruen Gitu ya Kita akan cari KPK 8 dan 6 Nah, KPK 8 dan 6 berapa? Adalah 24 Gitu Baru nanti ditambahkan sisanya Ditambahkan negatif 3 Atau 24 dikurangi 3 Yaitu 21 Itu jawabannya Belajar Matematika Asik dan Kreatif Bersama Abik Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton penonton dan siang